ekspansi ke negara lain itu menurut gue sama aja kayak mulai startup yang baru gitu, jadi startup within the startup, kita mau lagi 0 to 1 Sekolah Sukses dimulai Hey what's up semua murid-murid Sekolah Sukses, yes kembali lagi ke episode lain Sekolah Sukses dan mungkin disini kita akan belajar pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak diajarkan di sekolah yaitu tentang kesuksesan itu sendiri We redefine sukses dan yang pastinya sekarang ini gue akan ngobrol bersama seorang mentor Dia adalah co-founder dan COO dari Zendit Salah satu unicorn dari Indonesia dengan nilai transaksi lebih dari 300 triliun rupiah dan sudah mulai ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2023 yang lalu Inilah dia mentor kita hari ini Tessa Wijaya How are you Tessa? Good, thank you for having me Tessa, yang gue tau nih kayak lu sendiri mempunyai hati banget buat a lot of the women entrepreneurs dan khususnya yang di bagian fintech gitu karena emang gak banyak banget tapi lu salah satu yang very successful in the fintech industry bukan cuman it's a fintech it's very intimidating juga mungkin ya dengan banyak you know we talk about like laki-laki banget kalau misalnya ngomong cowo banget exactly finance tuh kayaknya the wolf of Wall Street yang kayaknya tapi you there you're surviving bukan cuman surviving aja you're conquering even so bener gak sih maksudnya di fintech itu cowo banget dan dunia cowo banget dunia finance dan juga dunia fintech emang bener-bener cowo banget sih oke tapi itu memang karena banyak banget kalau cewek ngeliat numbers dan sebagainya itu mungkin rada takut ya dan dunia teknologi pun juga wah kalau coding whatever developer itu juga lebih oh itu bukan ranahnya kita gitu bahkan actually when I first wanted to do Zanded banyak orang bilang ngapain lu kan gak punya pengalaman di dunia teknologi gimana mau running a company gitu jadi memang banyak banget kalau kita sebagai perempuan selalu dibilangin are you sure I don't think you can do it so yeah so I'm really passionate about bringing more women to come into the tech industry dan juga apalagi di bidang fintech jadi kita itu bisa bahwa kita itu sama dengan yang lain-lainnya dan capability-nya pun sama gitu ya 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 gak perlu gak perlu diragukan lah amin secara kreativitas secara secara ngeliat numbers-nya pun dan lain-lain gitu nah tapi sekarang ini gue gak tau ya mungkin disini ada murid-murid kita juga di sekolah sukses tuh yang perempuan yang kayak ngerasa ini mah laki-laki banget kayak gitu lu punya pesan apa untuk mereka gitu untuk kayak no you know what you know try ya tentu aja kalau dari segi bergabung ke dunia teknologi ataupun teknologi finansial yang pertama yang harus kita sadari bahwa fintech itu bisa changing the world right what you do what you do in in fintech can have massive impact right so I think rather than thinking about gue bisa apa enggak ya skillset gue bisa apa enggak ya if you want to change the world you should try that's I think number one jadi kita repositioning di NGO pengen kerja di pemerintahan and whatever else right terus tiba-tiba di recruit ke financial services company untuk investment dan pada saat itu harus belajar dari bawah lagi dan itu oke kok asal you're open-minded you work hard dan bener-bener bisa menekuni I think you can succeed wow oke oke wow jadi pas background lu political and political philosophy political philosophy abis itu belajarin apa aja political philosophy my goodness tentang tentang demokrasi tentang equality actually banyak orang mungkin nyangka bahwa ah Tessa ini ngomongin soal women equality itu cuma karena dia di fintech sekarang aja tapi kalau diliat buku-buku pas lagi di universitas kuliah itu I have been very fascinated about women and equality for a very long time I really want to work on something like that and sebagai idealis pengennya ya kerja di government or di NGO untuk how do I change lives for others I was very conscious about it oke di political philosophy aja itu lebih banyak cowoknya atau oh iya di berbagai macam bidang pasti lebih banyak cowoknya lah ya no no i mean like you know perempuan baru kapan bisa masuk kuliah di berbagai macam negara paling tahun berapa 50-an 20-an sorry ya mungkin not exact bisa di google tapi very late jadi apalagi filosofi bidang yang dari ratusan tahun tentu aja pasti banyak cowoknya sebenarnya di masa kecil lu itu aneh ya kenapa sih kenapa lu bisa mempunyai keberanian kayak no you know what I'll take that gitu wah banyak lakinya it's okay karena banyak banget figur di hidup gue yang adalah perempuan dan gue bisa melihat sendiri apa ya tidak the inequality in the way women and men exist right role model gue yang paling besar itu adalah nenek gue oke jadi dia juga dulu adalah entrepreneur the OG di keluarganya gue dan dia entrepreneur ini lebih tradisional lah ya jualan makanan jualan whatever pepes buat tetangga itu bikin-bikin apa tuh jahitan rendah untuk kawinan dan gue lihat berapa kuat dia dan dia mendukung keluarga kita seluruh dan gue pikir oke ini adalah yang gue mau lakukan dan gue melihat kelihatan bagaimana dia tergantung dan gue pasti itu bisa diperbaiki bisa lebih baik jadi jadi Tessa tuh kayak terinspirasi banget dari grandma dan akhirnya pas begitu masuk ke dunia bisnis i mean after you lulus dari kuliah gitu kan dan abis itu you started dan ternyata itu financial investment dunia financial investment yang ya again laki banget juga gitu dari Tessa sendiri begitu masuk ke situ kenapa kenapa mikir you know what I need to work on myself untuk lebih mengerti soal numbers dunia investment dan bukan kayak you know what gak gue ke fashion aja deh pada saat itu sih memang ya terus terang butuh juga ya namanya juga harus kerja harus cari duit dan begitu diberikan oportuninya i was like oke coba aja deh dan ternyata itu gue suka banget sama angka gue tuh nerdy banget jadi ternyata bikin excel model financial modeling itu gue hobi banget jadi seneng dan bener-bener pengen belajar sendiri dan itu i can talk a lot about numbers financials give you a lot of insight it's about a company and it's really fascinating dan i thought yeah actually i could be good at it walaupun mungkin sebelumnya path tersebut tidak terbuka like gak pernah dulu tuh pas lagi masa-masa SMP-SMP gak pernah mikir oh suatu hari gue mau jadi apa ya financial analyst gitu tapi begitu oportunitasnya ada dan diberikan i realized i was good at it oke cool wow itu saat itu pas lu di investment banking tersebut gitu ya how long maksudnya 7 tahun setengah 7 tahun setengah selama 7 tahun setengah lu excel in it lu lu bener-bener conquering aku harap ya 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 karena setelah 7 tahun itu lagi itu kembali di dunia oke jadi gue tuh dulu adalah financial analyst oke bener-bener yang melakukan number crunching dan sebagainya terus nanti partnernya itu gak akan melakukan perangkat untuk closing deals itu gak di boardroom ya exactly di ruang karaoke iya betul terus gue mikir-mikir apakah gue bisa jadi partner di private equity fund kalau gue itu sebagai cewek gimana caranya masa pak ayo pak kita minum whiskey barengan aneh kan and i didn't want to be in this traditional world i was like gak tau kenapa mungkin halus sendiri juga i was like i really want to change the world i don't want to be in this traditional world i think there must be a way a new way of doing things the NGO in you dan even though i like making financial models i was like i don't think that's for me closing deals in that way i want to do something else that makes an impact makanya setelah itu i was like okay it looks like you know and this was back tahun 2015 2016 mungkin banyak temen-temen yang lupa ya 2015 2016 tuh gojek kita masih ngangkat lepon loh aplikasinya baru aja keluar 2016 kan ya jadi dunianya tuh amat sangat berbeda dengan sekarang but at the time i started seeing wah ini kayaknya dunia teknologi it can change the world and kalau misalkan kita mau konsulting lebih bigger that's the way to go makanya pada saat itu i was like oh pada saat ini gue masih bisa ngambil resiko masih muda juga memang sudah meningkat tapi belum punya anak dan sebagainya makanya itu yang gue bilang oke kita coba i mean if anything yaudah nanti baik aja kerja di financial services but it's the time to try ya jadi akhirnya ketika ketika lo cabut itu sebenarnya send it sendiri tuh masih dalam seat maksudnya masih nol banget you have the idea already like how was that baru lo cabut gitu you have a safety net dulu baru cabut atau lo cabut dulu baru jadi kadang-kadang memang kalau kita lihat entrepreneur itu personalitinya pasti very much risk takers ya pada saat well in a sense ya pokoknya tidak seperti yang lainnya bahkan mungkin kita tidak memikir tentang resiko dulu pokoknya oh i have i have something i want to do i'm gonna do it jadi pada saat itu memang there were some big changes in my life my dad passed away terus semua orang bilang pada saat kalau ada big event kayak begitu jangan membuat langkah yang terlalu besar juga nanti karena emosional dan sebagainya nah pada saat itu memang udah ada tiga co-founder yang lainnya mereka ketemu di Berkeley tapi pada saat itu memang bisnis modelnya itu belum Sendit yang sekarang ini nah ketemulah dengan co-founder yang lain terutama ketemu dengan Moses CEO-nya Sendit terus chemistry was very good and and i thought okay this is something that we can try in my mind seriously it was like 99% of startups fail anyway jadi ya yaudah cobain aja because it's very likely that we're gonna go bankrupt nanti ya whatever right but i was like well what's my fallback bisa baik lagi kerja sebagai profesional yaudahlah so yeah it's about just taking the plunge and go and try it jadi jadi Tessa sendiri tuh saat itu udah ngobrol sama Moses dulu baru keluar dari perusahaan atau keluar dulu dari perusahaan baru ngobrol sama Moses pada saat itu memang ngobrol dulu baru keluar oke tapi memang pada saat itu lagi exploring gitu what is my next step ya karena emang udah sepertinya ya yang tadi yang Tessa bilang gitu ya it's a tapi gue gue jadi penasaran sih bener juga sih gila ya kayaknya itu ya kalau dan ini bukan cuman di Indonesia di Korea khususnya atau di Jepang kalau misalnya ada deal you know closing deal dan lain-lain itu terjadinya di ruang karaoke sama di bar sih mereka sambil minum-minum mereka sambil ngobrol sambil oh itu parah banget sih dulu gue sempet kerja di private equity Jepang jadi memang banyak minum-minum sake dan sebagainya itu budaya mereka emang kan sebenernya gak salah juga emang kayak begitu aja budayanya cuman sebagai cewek kan jadi rada risih gitu gimana ya betul kalau gue bisa gitu betul nah tapi lo bisa tahan 7,5 tahun ya ya karena menurut gue pada saat itu masih banyak hal-hal yang bisa gue pelajari dalam pekerjaan investasi ini jadi di private equity yang pertama itu bener-bener gue belajar basicnya jadi gue pindah ke kedua perusahaan lah pada saat itu dan di private equity fund yang kedua bener-bener belajar teknisnya dan itu it's so invaluable jadi bisa belajar on the job bener-bener belajar cara bikin financial modeling cara assessing perusahaan cara bagaimana bernegosiasi cara bikin term sheet legal i know all that stuff mungkin keliatannya rada boring tapi it's it's very crucial fundamental and it's very useful now bahkan di pekerjaan gue yang sekarang itu menurut gue itu bekal yang bener-bener berarti banget a lot of banyak banget orang-orang gitu ya kalau misalnya lagi mau memulai sebuah startup gitu ya mereka takut banget gagal itu yang paling pertama di otak mereka gitu nah kalau misalnya tadi lo bilang well gue bisa balik lagi ke dunia profesional tapi mungkin ada beberapa orang tuh yang kayak gue gak bisa balik ke dunia profesional dan gue harus mulai lagi dari nol mungkin gue bakal dia mulai startupnya pun juga jual apa minyum duit dari bank dengan rumah sebagai jaminan jadi ketika itu gagal wah hopeless langsung nah jadi i don't know like in your case kayak lo punya nasihat gak untuk mereka yang mungkin se gambler itu dan seri staker itu ya pertama harus dipikiran dulu dong kondisi diri sendiri kayak yang tadi yang lo bilang oh kita bakal gadai rumah dan sebagainya itu is it something you can do right itu lumayan ekstrim sih kalau kalau kita kan mungkin mendapatkan uang dari investor itu juga riski tapi kan memang that's how you play the game makanya kita raising funds dari VC dan sebagainya jadi mungkin untuk orang-orang yang terjun ke dunia startup atau entrepreneurship dipikirkan dulu goalnya tuh apa what do you want out of it apakah kita ingin membangun sesuatu yang saking besarnya kita harus ada investor atau apakah ini hobi fun atau ada misi lainnya contohnya ada sustainability dan sebagainya itu yang pertama harus dipikirkan dan yang kedua ini ya misalkan startupnya gak sukses gimana tapi menurut gue kalau kita terlalu banyak mikirin kalau gak sukses gimana ya pasti gak akan jalan-jalan kita selalu bisa belajar dari kegagalan seseorang khususnya kegagalan mentor kita misalnya disini ya ada gak sih cerita dimana lo sempat fail in your life oh banyak banget apalagi sebagai entrepreneur ya karena mungkin orang cuma pernah melihat atau mendengar ceritanya oh Tessa dan Sendit sukses besar sekali tapi most entrepreneur sebelum sukses pasti banyak bisnis yang gagal gue tuh dulu cupu banget pas lagi cupu-cupunya bikin bisnis cafe nih oke bisnis cafe terus pengen buka sendiri karena banyak keluarga gue yang bikin bisnis makanan so it was really fun it was called food criminal the slogan was food so good it's a crime tapi foodnya it's so bad I was like oh my god dan itu gagal abis dan itu kembali ke yang lo tanyakan tadi gue tuh sampe maxing out my credit card to buy the tools for the small cafe oh wow it was a big learning a failure and the basics actually what I learned from that was it's the same as when I fail in Sendit there are some basic things that I just didn't really adopt that will help me succeed in running a business gak ngerti gue jadi contohnya pas lagi gue bikin cafe-nya gue obses banget dengan image cafe-nya lucu-lucuan bikin logo-nya and whatever terus gue dengan yakinnya oh makanan yang akan dijual tuh pasti enak dan laku tapi gue gak pernah testing sama customer sebelumnya itu bodo banget karena first principle of startup entrepreneurship itu solve for the customer first oke jadi menjadi solusi buat para customer betul basically ini apakah produk yang kita buat ini akan menjadi solusi buat beberapa orang lah minimal kayak misalnya ada seratus orang that's good ada seribu orang that's even better dan banyak banget calon entrepreneur yang merasa gue nih punya idenya hebat banget semua orang pasti mau pasti suka tapi gak pernah ranya sama orang-orangnya itu kita harus kerja keras untuk mencari tau sebenernya kebutuhan customer tuh apa dan banyak orang yang tidak melakukan hal itu makanya tidak menjadi sukses send it sendiri pas begitu lu masuk ya kan lu tadi bilang kayak ini lu udah ninggalin ninggalin kerjaan lu lu masuk gaji 80% berkurang gitu kan tapi bisnis modelnya send it saat itu belum seperti yang sekarang jadi itu maksudnya lu yang dateng dan membawa bisnis model sendiri atau gimana bagaimana itu jadi pada saat send it baru mulai tadi kan kita ngomong banyak tentang kebaikan ya sebenarnya kebaikan kebaikan sangat awal untuk gue di send it sangat awal jadi pada saat gue join di send it itu kita memang harus pivoting dari produk yang udah ada karena produknya itu gak sukses jadi apapun yang kita keluarkan di market itu memang tractionnya belum ada jadi gue dan Moses itu kita racing oke Moses lu eksperimen di payments terus gue eksperimen untuk membantu UMKM membuat platform Shopify Lite yang bisa dijual ke UMKM agar mereka bisa punya website lah untuk jualan nah pada saat itu kita racing dengan formula yang sama jadi kita harus dapet 30 customer dan apa apa yang lain 7% week on week growth nah produk gue tuh gagal total jadi parah banget itu gue sampe udah begging UMKM nya gue sampe udah moto in barang-barangnya gue upload sendiri mereka gak gak pake nah pelajaran disitu beberapa hal yang pertama kita gak mendengarkan customer wants customer needs dan yang kedua kita itu membangun produk yang terlalu hebring tapi terus terlalu lama gitu untuk membangunnya dan kita gak mengadopsi prinsip yang ada jadi pada saat itu setelah 3 bulan kita harus cut produk tersebut terus gue saking stressnya sampe berlibur 1 bulan gak bisa move on soal stress banget kan it's your baby dan maksud gue itu baru lu baru masuk sendit banget ini kayak gue bakal tunjukin nih tari gue ya betul i will show you exactly gitu dan abis itu tiba-tiba gagal total gitu sampe pada akhirnya pas lagi gue bikin produk berikutnya CTO nya kita co-foundernya kita juga gak mau ngasih gue resources dong ah lu kemarin gue udah kasih resources gagal total kan jadi pada saat gue bikin produk baru itu semua harus dilakukan secara manual jadi dia cuman bikin satu halaman UI UX dia bilang lu bikin semuanya manual buktiin sama gue bahwa itu bisa ada traction nya untungnya sukses wow oke oke bentar oke gue penasaran juga nih how lu kan pertama mungkin deal nya sendit itu masih kecil-kecil segala gitu ya sampe akhirnya di tahun keempat valuation nya satu 1 billion 1 miliar dolar US how 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 you celebrate gue penasaran itu itu yang sedikit marik juga karena kita menjadi unicorn pada saat covid iya jadi menurut gue amat sangat berbeda dengan perusahaan lainnya iya kenapa karena semua orang gak ada di tempat yang sama kita pada saat itu gak ada office gak ada apa jadi menurut gue actually that was good discipline because we can only celebrate among ourselves yay udah habis itu kita down to earth lagi kerja lagi karena gak ada yang sampe apa salibration yang wow banget yang heboh gitu karena dan kepala kita gak jadi tambah besar iya iya jadi itu adalah moment yang benar 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 untuk kita dalam posisi kamu sekarang ketika misalnya contoh deh lu sama Moses udah bikin satu produk dan produknya itu kayak i feel sekarang ini gagalnya itu lebih berasa lagi karena you are in a lebih tinggi sekarang gimana sih cara to make sure walaupun lu udah ada di posisi ini tapi kegagalan itu sama dengan kegagalan ketika orang masih belum tau maksudnya lebih kerasa lebih kerasa sekarang kalau sekarang kerasa sekarang apa kerasa sebelumnya ya hmm i don't know kayaknya lebih kerasa sekarang sih karena kayak lu udah bertanggung jawab sama berapa banyak investor dan kayaknya you are lu kayak udah mempunyai apa ya kayak predikat oh i am such a COO jadi apapun yang gue keluarin pasti sukses i wanna be the tangan emas yang kayak setiap kali gue ngeluarin produk tuh pasti kayak langsung semua padahal kenyataannya ternyata masih ada yang gagal juga tapi kita mempunyai beberapa basic principle aja sih jadi pertama kalau misalkan kita mau mengeluarkan produk baru kita harus mencari setidaknya 30 customer oke yang bisa di interview bisa ditanyakan apakah tertarik dengan produk ini lalu yang bisa komit gitu kalau misalkan kita mengeluarkan MVP mereka akan pakai dan kasih kita feedback itu pertama kedua yang pasti itu kita harus disiplin jadi pas lagi kita rolling out a product kita tuh bener-bener dari school of thought-nya Y Combinator ya di Accelerator di Amerika dimana kita dulu diterima untuk belajar atau jadi jadi investinya oke jadi mereka selalu bilang kamu harus punya measurement satu apapun matriknya harus ada dan kamu harus disiplin dalam arti setiap minggu apapun matriknya harus berkembang sebanyak 7% atau 30% month on month 30% dari bulan ke bulan kalau misalkan setelah 2-3 bulan tidak bisa seperti itu you know produknya itu gak akan sukses jadi harus bisa di legend sampai sekarang itu kami masih disiplin banget sih misalkan kita punya eksperimen mengeluarkan produk baru kalau misalkan angka tersebut tetap flat gitu pasti kita yaudah ini kayaknya gak bakal sukses mendingan kill it now itu yang kedua ketiga itu kita selalu bilang bahwa kita harus fokus ke MVP jadi seminimum apa produk yang bisa di roll out supaya kita bisa dapat customer feedback secepatnya jadi jangan kalau misalkan kita punya impian bikin startup kita bikin produk gue pernah ketemu nih satu startup dia bilang iya gue udah ngabisin 2 tahun untuk bikin produknya hah 2 tahun terus belum di roll out nanti kalau misalkan customernya gak mau pakai gimana tapi orangnya bilang gue yakin gak bisa kayak gitu kalau zaman sekarang ya apalagi dunia ini berputar dengan cepat banget jadi kita harus disiplin oke kita bikin MVP bare minimum as we can yang lain kita kerjakan secara manual yang penting customernya itu mau coba mau pakai mau kasih feedback itu itu enlightening banget buat gue for some reason karena gue tipikal orang yang si 2 tahun itu oh iya gitu ya gue kayak wah gue 2 tahun segala kayak gitu roll out semua orang pasti suka iuh gak bisa jadi perfectionist lah kalau jadi entrepreneur menurut gue ya kita harus banyak terima kenyataan dan understand bahwa banyak hal yang di luar kontrolnya kita betul kapan kalau kalau misalnya ya ketika lu udah roll out mungkin nih ada yang nonton juga gitu dan dia udah mulai startup dan abis itu dia juga bilang kayak no 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 semua orang bilang gue gak boleh gagal well you know semua orang bilang you know never quit gitu kan nah tapi sampai lu akhirnya yang tadinya udah buka buka restoran and then you you know kita sebagai ideal apalagi lu idealis i can see that you're super idealis and you won't quit sampai titik darah penghabisan nah kapan akhirnya lu tau bahwa you know what this restaurant is a failure udah kita tutup aja deh makanya kembali ke metrik utamanya memang dulu pas lagi gue buka restorannya itu mungkin gak se-fisik itu sekarang ya kita tau cara mau ke metrik dan sebagainya tapi underlying prinsip sama kok begitu liat revenue-nya nge-nek-nek lama-lama dan duitnya udah mulai habis gak bisa gak bisa bayar listrik gak bisa bayar pegawai gimana dong ya that's the hard choices you have to make yaudah ini mungkin bisnis ini gak akan sukses yaudah lah kita tutup move on those are very hard moments tapi ya kita sebanyak memang banyak founder itu harus in denial ya we have to believe in the mission even when the company is small tapi ada saatnya juga harus menerima kenyataan lah gue juga ngerasa ya kayak kalau misalnya kita let's say food testing gitu ya di restoran tadi semua orang yang kita food test for some reason they all said it's good iya 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 gue gak tau kayak kalau misalnya di apalagi di Indonesia gue gak tau apakah ini di Indonesia apa di luar negeri juga gitu tapi di Indonesia ketika kita lagi ngajak orang untuk dateng untuk ngetes produk kita kebanyakan dari mereka bilangnya bagus gitu tapi apakah mereka mau dateng atau makin lagi it's a different story tapi kebanyakan oh enak kok iya bagus nih cara makinnya gampang segala kayak gitu and then ketika kita roll out ternyata it didn't work nobody iya 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 itu terjadi denganmu definitely makanya kalau dipikir-pikir kita itu harus bisa lebih kreatif gitu jadi dari it's the same principle yang tadi gue sebutin bahwa jangan sampai kita bikin produknya segitu robasnya terus begitu gagal ya that's it it's gone karena kita sudah putting all our effort years and years of effort into it jadi maksudnya apa contoh mungkin buka restoran terus kita mau jualan sandwich yang awesome banget daripada buka restoran dulu kenapa gak jualan online sekarang kan banyak ya kita bisa melakukan hal tersebut jadi costnya masih rendah juga tapi kita bisa melihat ya i agree apalagi orang Indonesia kan pada sopan banget ya betul gak mungkin bilang gila ini gak enak banget gue sampe kayak muntah gak mungkin kan pasti oh ya oke oke terus tiba-tiba dibuang jadi ya jadi kalau seperti itu ya kita harus cari customer lainnya dulu bisa lewat whatsapp bisa lewat instagram zaman sekarang itu banyak banget cara kita bisa berbisnis kok gak usah mulai dengan capex yang besar dan sebagainya dan kita kalau kita bisa kreatif dan banyak banyak caranya untuk reaching out to customer pasti bisa kok dicoba oke dan kalau misalkan customernya bukan teman pasti kan mereka gak akan malu-malu bilang oh ini gak enak ya sekarang mungkin banyak juga disini yang yang lagi nonton dia mempunyai startup yang udah lumayan di Indonesia dan sekarang mau nembus ke pasar Southeast Asia Sendit sendiri sekarang ini udah masuk kemana aja by the way kita udah di 5 negara 5 negara Indonesia Filipina Thailand Malaysia dan Vietnam wow wow dari Indonesia ke Southeast Asia dan bentar lagi the world obviously right ya kalian di tahun tahun keempat sendiri udah hit unicorn ya maksudnya di tahun keempat itu udah unicorn itu apa satu T eh 1 billion itu 15 T nalo matematikanya koronalnya udah banyak iya nolnya banyak udah bingung gitu oke 1 billion unicorn itu 1 billion dollars dalam 4 tahun udah hit evaluation for 1 billion itu udah masuk ke Southeast Asia atau belum atau baru di Indonesia aja pada saat itu udah di dua negara udah di Indonesia Indonesia dan Filipina oke nah kenapa mikir harus ke Filipina kenapa gak cuman di Indonesia aja karena Indonesia sendiri juga ada market yang begitu besar 370 juta orang gitu dan eh sorry 270 270 juta sorry dan kenapa gak fokus oh yaudah kayaknya di 270 aja i think we're we're quite good kenapa harus ke Filipina juga gitu itu kembali dari demandnya customer sih oke ada beberapa customer yang menanyakan eh ini produk lo oke loh oke banget tapi di Filipina gak ada gue pengen ekspansi kesana atau gue juga pengen mulai disana jadi karena demand tersebut kita oke kita nyobain tapi ada satu hal ya kalau kita memikiran soal ekspansi Sandit itu prinsipnya orang yang on the ground yang lokal itu akan tahu lebih banyak daripada kita jadi contoh di Indonesia kalau kita gak ada orang Indonesia nya yang on the ground mungkin kita gak akan sukses seperti sekarang betul karena you have to rely on people on the ground to tell you right apalagi di Southeast Asia itu kita cultural nuancenya banyak banget cultural konteksnya jadi apalagi yang penting selain customer demand itu adalah ada gak orang yang bisa ngurusin di Filipina dan karena kita menemukan satu tim yang yang strong banget satu pimpinan yang dulunya dia juga punya startup yang akhirnya dia ingin pindah jadi baru kita merasakan bahwa oke ini saatnya untuk berkembang ekspansi ke Filipina ke Filipina bisa oke dan kalau dari teman-teman startup sendiri itu kalau kebanyakan kan ego ya gue ego maksudnya pas gue dulu di Dema Love Indonesia ego banget gitu pokoknya kita harus bikin ini produk Indonesia jadi Dema Love Singapura Dema Love Filipina Dema Love tapi disitu gak ada yang peduli juga mereka gak sepatriotik Indonesia jadi ketika kita udah mulai masuk ke situ pun juga gak traction nya juga gak ada sama sekali but that's the key learning right kita tuh apalagi kita dari Indonesia kita bangga banget dengan negara kita sendiri dan kita adalah salah satu negara terbesar di Asia Tenggara terkadang itu kalau dari pengamatan gue ya beberapa startup founder itu merasa kalau gue akan ekspansi ke negara lain produknya harus sama dengan Indonesia karena kita kan negara besar kita pasti tau dong maunya produk yang bagus itu apa betul sedangkan customer-customer di negara lain mungkin habitnya beda banget dan keperluannya beda juga jadi kita tuh gak boleh arogan menurut gue kalau misalkan kita lakukan ekspansi ke satu tempat kita harus belajar lagi sebenarnya disana customer-nya maunya apa sih jadi ekspansi ke negara lain itu menurut gue sama aja kayak mulai startup yang baru jadi startup kita mulai 0-1 kayak contohnya sekarang gue lagi banyak ke Thailand karena ekspansi di Thailand nih orang Thailand gak peduli kok sendit siapa gak ada yang tau kok ekspansi itu siapa tapi yang penting kita ya mencoba lagi bagaimana kita masuk ke dalam ruang bagaimana kita berbicara dengan customer dan mengerti mereka maunya apa tapi ya pelajaran yang pertama adalah jangan arogan merasa bahwa apa yang bisa diterapkan di Indonesia itu bisa diterapkan di negara lain jadi tetap harus open-minded belajar lagi kayak beberapa startup juga yang gue liat itu kayak pas begitu udah masuk ke Singapura you know orang gak butuh ternyata gitu tapi emang karena ego cuma pengen branding di Indonesia aja eh kita udah bisa ekspansi ke Singapura kita udah bisa ekspansi ke sini dan lain-lain gitu tapi ya di Singapura struggling gila dan malah bleeding bahkan malah ngambil profit yang di Indonesia malahan gitu jadi emang harus hati-hati banget sama yang namanya ego dan pride guys gitu bagaimana kamu bergantung dengan ego bagaimana saya bergantung dengan ego wow mungkin kalau dari luar keliatannya wah Zendid super berat sukses banget tapi bagaimana kamu bergantung dengan ego di perusahaan itu pasti selalu ada masalah ketika kamu ketika kamu harus bergantung dengan banyak masalah ego kamu sangat cepat karena ada masalah yang harus di harus dibereskan setiap harinya dari kayak tadi kan kita sempat ngomong juga bahwa lu sekarang ini lagi traveling kemana-mana dan lain-lain gitu kan bagaimana kamu bergantung dengan itu antara keluarga sama bisnis ya ya itu selalu challenge-nya sih apalagi sekarang kita regional keliatannya kan saksi banget regional wah ada di lima negara asik nih hebat tapi kenyataannya hidup gue tuh jadi di airport di pesawat di hotel iya betul di hotel harus kalau di Jakarta ada yang minta eh ke Thailand dong ada meeting ini kalau lagi di Thailand eh ke Filipina dong ada meeting ini nah gimana dong caranya gue gak punya pintu Doraemon kan ya dan itu menjadi challenge juga dari segi work life balance dan juga bahkan dari segi relationship dengan suami dan sebagainya jadi memang menurut gue the unsung heroes of startup founders itu adalah partner kalau partnernya itu gak tepat gak mau mendukung pasti gak akan bisa sukses karena mereka tuh harus pengertian banget dan journey-nya ini bukan kita sendiri aja journey-nya mereka juga kalau misalkan tiba-tiba gue mesti kerja begadang sampai jam 3 pagi karena ada fire ya atau tiba-tiba dipanggil harus berbang kesini mereka tuh harus pengertian banget yang ditinggal di rumah atau whatever ya jadi it's super important dan kedua adalah to me self-care itu adalah pelajaran baru sih dari kemarin gue baru ngobrol sama beberapa temen-temen apalagi female founders juga kadang itu perasaan guilt-nya itu besar banget kalau misalkan kita lagi bilang oh gue mau take the weekend off the guilt is so huge oh kok gue gak kerja padahal kan gue foundernya kan gue pemimpin harus nunjukin dong bahwa gue bisa bekerja lebih keras daripada orang lain tapi sesetelah seperjalanannya Sanded ini gue menyadari bahwa kalau misalkan mau longevity gak bisa kayak gitu kalau zaman dulu kan startupnya baru dimulai kita gak tau kalau kita akan hidup itu kayak life and death jadi ya memang harus kerja keras bener-bener ya kalau gak bisa lo bilang oh nanti besok aja gue mau tidur dulu gitu yang ada besok udah gak ada startupnya kan kalau sekarang kan ya it's very unlikely tiba-tiba akan implode jadi it's about longevity kalau misalkan you wanna be in the business for longer you have to take care of yourself I think itu barusan you're being real banget sih karena banyak banget founder-founder gitu yang ngerasa guilty setuju gue I was one of them juga kayak you know gak tau ini budaya dari mana gitu ya pokoknya gue harus dateng paling pagi gue harus pulang paling you know dan walaupun semua orang pada libur gue tetap ke kantor gitu you know what I mean karena tapi kalau misalnya gak kayak gitu lu adalah orang males you know feels like you're a bad leader lu adalah leader yang males gitu tapi for some reason sekarang gue lagi mungkin gara-gara gue suka lari maraton jadinya gue ngerasa resting is also part of training you know dan yang lu bilangnya tuh kalau misalnya lu bisa istirahat dan lu bisa punya nafas dikit to invest in yourself justu perusahaannya sendiri itu akan mendapatkan a healthier leader daripada leader yang selalu mikirin kayak eh gimana nih gimana ya itu kan juga capek juga gitu dengan leader yang kayak intens cuman kalau misalnya having a healthier leader itu kayaknya perusahaan sendiri juga bisa lebih healthy sih menurut gue I don't know kalau dulu mungkin model yang ada di benak banyak orang itu pokoknya work do the grind hustle until you die basically tapi actually I was watching podcast with Brian Johnson that guy who went all like two million dollar man itu yang muda banget itu ya dia yang pengen jadi muda gitu tapi ada satu argumen dia yang menurut gue kena banget dia bilang kalau misalkan lu satu sleep deprived dua gak sehat terus tiga stress banget gimana lu bisa funksional untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil pasti nanti ya I think there are statistics right kalau you're lucky sleep sama aja kayak mabok kayak minum bir berapa gelas gitu so actually how we take care of ourselves impact how our company is run a lot that's so good Indonesian women sekarang ini yang pengen jadi entrepreneur lu kalau misalnya ngeliat mereka any anything yang kayak oh man I wish mereka itu rata-rata seperti apa sih kalau misalnya mau memulai entrepreneur sendiri dan kayak gimana cara ngedrive mereka untuk bisa lebih maju lagi kalau gue liat karakter banyak perempuan itu kita lebih banyak overthinking lebih banyak what if kalau cowok-cowok gue liat ya bisa ayo kita terjungan di langsung berani mati sih betul padahal sebenarnya kesempatan itu udah ada di depan mata jadi menurut gue untuk entrepreneur yang perempuan pertama just do it if you don't try you never know karena perjalanan entrepreneurship itu probably you know yourself bisa aja kita baca di buku whatever tapi realitanya pasti akan beda banget apa yang lo apa hadapi itu tantangannya tuh pasti akan banyak dan beragam banget so always try kedua kalau gue liat banyak banget dari para perempuan entrepreneur perempuan itu networkingnya lebih jarang daripada yang cowok-cowok kalau cowok-cowok bisa growing out punya banyak group chat and they share a lot kalau yang cowok-cowok justru lebih banyak kali grup mama gitu sebagai secara sosial ya tapi secara entrepreneurship gak surprisingly gak banyak banget entrepreneur perempuan yang malu nanya ke gue boleh gak minta advice padahal my door is always open kok kalau ada entrepreneur perempuan bahkan yang ngeping gue di instagram pasti gue jawab dan pasti oh mau ketemu gue berikan nasehat oke let's go tapi banyak banget yang malu kayaknya mungkin malu atau merasa aduh ini belum perfect jadi gak pernah nanya jadi menurut gue untuk entrepreneur perempuan kamu bisa lakukan kamu gak bisa lakukan semua sendiri pasti perlu nasehat ya reach out reach out to your friends reach out to other people that you think you want mentorship from you never know right pertanyaan yang paling sering muncul apa dari women entrepreneurship dari berbagai macam entrepreneur pertanyaannya pasti tentang produk sih oke wah aku pengen bikin produk ABCDE bisa gak ya semuanya gitu banyak yang kayak gitu atau kenapa ya customernya kok gak gak berkembang segitu banyak i think i think it's always back to product ya jadi misalnya sorry ABCDE contoh apa ya dia pengen bikin makeup abis itu dia pengen bikin baju pengen bikin kalung pengen bikin tapi semuanya satu brand gitu iya kadang tuh itu memang banyak entrepreneur yang baru itu terkadang merasa gue mesti bikin semuanya sekarang oke sedangkan kalau gue school of thought nya pas kita launching pertama itu kita harus fokus nanti kalau misalkan memang udah sukses di satu bagian baru kita bisa mengembangkan yang lainnya oke itu prinsipnya gue sih oke jadi kita selalu mulai dengan payment setelah itu baru kita mengembangkan produk lainnya outside of payment tapi tetap yang berhubungan dengan payment juga jadi jangan maruk gitu jangan i wanna do everything that's a recipe for failure not success oke nah jadi satu refine it maksudnya bener-bener bikin ini jadi bagus jadi bagus sampai market bener-bener bilang ini solusi buat kebutuhan gue jangan sampai kayak terkadang ada orang yang yang nanya eh gue mau bikin launching apa gitu A yang adalah produk konsumen terus tapi juga pengen melakukan B yaitu produk yang sangat berbeda manufacturing buat B2B lo gak bisa lo tuh mesti fokus ke satu dulu dan harus sebagai entrepreneur kita harus bisa menyadari ini produk mana yang produk A dan kalau misalkan ternyata produk yang diikin dibuat jadi dua bisnis lain berbeda ya jangan gitu gak mungkin sukses kalau gitu karena lo cuman sendiri atau lo dan partner lo cuman berdua gimana cara bisa bikin produk yang banyak banget gitu ya tadi lo bilang gimana sih ini misalnya customer nih gue udah ada customer 100 setiap bulan gitu ya tapi gue maunya seribu per bulan ya kan tadi ada pertanyaan juga gitu kan gimana caranya untuk meningkatkan customer gue gitu bagaimana lo menjawabannya ya i mean it depends on what business you're in bisa jadi juga kita lebih banyak marketing lebih banyak SEO nya atau sebagainya terbanyaknya tergantung produknya apa ya kalau misalkan kayak send it kurang tepat untuk SEO contohnya kita kan B2B nih gak mungkin customer tiba-tiba tiba-tiba impulse gue mau pake send it kecuali kalau memang udah pengen banget karena ada kebutuhannya lah karena mau bikin website or whatever jadi harus dipikirkan juga dari segi business modelnya itu caranya untuk berkembang seperti apa sekarang ini kan banyak banget materi online bisa google bisa baca buku kalau send it contohnya kalau kita misalkan mau menargetkan satu industri oh insurance kita cara kita mengembangkan banyak customer itu kita bikin event atau datang ke event-event yang berhubungan dengan asuransi jadi tergantung lagi kembali tergantung produknya apa dulu baru kita bikin strategi bagaimana caranya ini bisa berkembang lebih lanjut untuk para perempuan yang pengen bisnis cuman mereka takut gagal bagaimana kamu kembali ke sebagai entrepreneur ya oke apalagi yang perempuan tapi mungkin juga yang lelaki juga banyak banget orang yang akan bilang lu gak bisa lu gak bisa lu gak usah jangan gak bisa contohnya nih pas gue masih di kuliahan gue pengen ngambil masters terus ada satu keluarga gue yang bilang lu kan cewek kalau udah ambil masters yaudah ya gak apa-apa ambil aja tapi gak usah sampai PhD karena udah cukup lu cewek abis ini lu menikah dan pas lagi gue mau terjun ke dunia finance ada yang bilang mana bisa lu kan gak punya background di finance pas mau terjun ke dunia sandit mana bisa lu gak pernah punya pengalaman untuk running operations so in this in this life pasti akan banyak orang bilang no ya harus sebagai entrepreneur ataupun seorang yang ingin mimpi untuk menjadi lebih besar tune them out you have to be able to tune them out like listen to the yeses believe in yourself and really go for it because only you know what you can do and don't listen to the noes wow just do it actually the main the main motto that was very yang kena banget yang diberikan salah satu investor kita kalau kita mau jadi pembisnis and this is disgusting dia bilang be a cockroach most businesses apalagi startup impiannya itu bukan yang besar-besar tapi impiannya don't die iya gak sih you just have to survive changing mindset again I thought it was gross but I think there's a lot of truth to it so just do it and then be a cockroach ya be a cockroach geli gak ya geli geli sih lumayan sih tapi emang bener sih kayak pas lagi nuklir bom gitu cockroach tuh gak mati-mati gitu kan jadi pemikirannya bukan gue mau sukses berapa billion dollar tapi i must survive ya don't die iya iya i think it's right oke Tessa untuk lu sendiri kan juga udah banyak nih ya kayak belajar-belajar dari investor-investor sekarang ini Sandit sendiri tuh udah diinvest berapa perusahaan ya wah banyak banget banyak banget ya kita lumayan banyak sih kita diinvest di dari perusahaan-perusahaan Silicon Valley seperti Acel Clinder Perkins Tiger Global dan juga investor yang dari Asia Tenggara seperti East Ventures Intudo lumayan banyak sih investor-nya kita apakah lu menganggap mereka itu sebagai mentor karena gue ngerasa dari tadi tuh lu you quote all the people the investors that invest in you guys ya tentu aja dan berbagai macam investor itu gunanya berbeda-beda jadi maksudnya gimana untuk investor yang bener-bener fokus di Asia Tenggara mereka itu akan bisa memberikan kita network network untuk customer network untuk partnership they can open the door contohnya kita mau ekspansi ke Thailand bisa mengenali giving us some relationship ini Thailand kenal namanya orang nih ntar kita bisa ekspansi ke sini untuk investor yang global mereka itu bisa banyak memberikan nasihat dari segi global point of view dalam arti contoh pas lagi COVID investor globalnya kami tuh ada tuh yang bisa melihat oh di Facebook patternnya mereka udah mulai bisa jualan lagi nih kayaknya COVID itu patternnya udah mulai naik gitu jadi insightnya itu super valuable dan mereka juga bisa sharing bahwa oh ini kalau perusahaan ABC seperti kalian tapi bermain di tempat lain ini yang membuat mereka sukses produknya seperti ini coba kalian coba bisa gak diterapkan di Asia Tenggara jadi the global point of view versus the localized point of view is very important you you think having mentor itu penting di penting banget ke someone like like yourself kayaknya it feels like lu udah sukses gitu kayak ngapain gue perlu mentor wah penting banget sampai sekarang juga bener-bener crucial untuk ada berbagai macam mentor ya oke dari dari bisnis dan juga dari segi ya sebenarnya beberapa coaching I think I benefit a lot from different kinds of coaching as I move on my entrepreneur journey jadi kalau gue bisa flashback dulu pada saat gue di private equity itu ada satu partner yang menjadi mentor gue dan bukan jadi mentor aja tapi jadi champion dari champion itu bedanya apa he put skin in the game jadi dia kayak memberikan gue promosi itu kan his name on it tapi dia berani like putting a bet on me and then he taught me a lot wow gue pikir super important jadi mentor dan champion lu harus menemukan itu seluruh seluruh perjalanan hidup gue seberapa sering dia mentoring kayak misalnya oke mentor itu setiap minggu kita ketemu ya kita ini segala apa itu gak usah terlalu teratur sih kalau misalkan mentor bedanya mentor sama champion itu apa kalau mentor itu kan ya gue bisa kasih nasehat tapi gue gak ada hubungannya sama bisnis lo gue gak ada gak ada skin in the game juga gitu jadi ya oke gue bisa kasih nasehat lo ikutin oke gak diikutin gak apa-apa those are important tapi menurut gue throughout your life journey you also need champions people who are willing to commit to you wow like contohnya investor pertamanya mungkin investor pertamanya kita ya yang percaya banget dengan produknya dan dia willing to put his name on it wow agar investor lain bisa investing di your product itu it's more of a champion than a mentor right ya ya jadi bukan cuma kasih nasehat doang tapi he's willing to put his ya whatever dia ikutan risking juga gitu sama seperti bos gue yang dulu yang oh Tessa gak ada pengalaman di finance kenapa gue pilih Tessa bukan orang yang lulus dari MBA di NYU oh karena gue percaya Tessa bisa sukses wow tapi gue put my name on it right gue bilang ke partner yang lain oke Tessa kasih lah dia promosi dan cobalah jadi it's a little bit different but it's very important I think wow dan bukan berarti orang-orang ini kita harus setiap minggu meeting and whatever it can be like you pick up the phone kalau butuh ya it can be more teratur juga depending on stage of your life where you're at right contoh kalau misalkan kita ikut aselerator mungkin mentorshipnya bener-bener teratur ya setiap minggu ada call setengah jam kita come up with a list of questions tapi for me some of my mentors is just in bad times gue akan angkat telepon dan halo tolong dong kasih nasehat ya gitu sih so gue langsung kepikiran sih beberapa yang ada di hidup gue yang mentoring dan championing yang championing sendiri itu kadang-kadang gue ngerasa kayak gila ya gue gak ngerasa deserve sih di championing sama dia kayak kok dia bisa percaya sama gue lebih dari pada gue percaya sama gue dan itu beda kan beda dengan mentor yang kasih nasehat aja dan tapi amat sangat penting punya dua-duanya dan apalagi championnya sih menurut gue dan ya exactly most of the time beneran nih mau gue di hire gitu padahal gue sendiri juga gak pede dan mereka ya mereka bisa lihat apa pun yang kita gak lihat dan akhirnya kita jadi menjadi person yang dia bilang makanya dari dulu gue percaya sama lu karena lu akhirnya wow oke defini sukses wow ya ya kalau dulu gue merasa sukses itu adalah oh ya perusahaan bisa membangun perusahaan besar impiannya suatu hari bisa go public ke Nasdaq atau sesuatu ya kalau dulu sekarang kan sudah lebih berumur nih dan perusahaan udah unicorn Aminah ya udah berumur dan gue merasa tetap kembali ke impact sih sukses itu adalah gue bisa memberikan apa kembali ke orang-orang ke negara atau ke whatever i still dream of that what kind of impact can i make i'm a big believer in the wheels of the economy will move kalau misalkan the payments for example move as well makanya fintech being in fintech being in payments itu mungkin gak terlalu sexy tapi gue merasa kita memproses contohnya 30 billion dollars of payment a year and more gila that's huge right it's huge we are helping the wheels of the economy 30 miliar US gitu oh gosh and that to me is impact jadi mungkin ya kebaik kalau dulu kayaknya ego kebaik bicara ke ego ya wah perusahaan besar valuationnya besar kalau sekarang merasa for me the definition of success is what impact can i make and it's not even about the size like hundreds of millions of people or 10 million people or 100 people but any impact i think it is is a big deal yeah is that your life goal and then you know when you're like i don't know 80 years old looking back gitu kayak wow ternyata baik banget orang yang hidupnya jauh lebih mudah karena fintech yang kita for sure for sure fintech kayak apa kayak menurut gue ini bukan jernih terakhir gue sih harapannya mungkin ke depannya ada lagi perusahaan yang bisa gue dirikan dan sebagainya tapi tetep aja goal utamanya bagaimana caranya gue bisa memberikan impact yang ya for individual people nature right contoh ya gue kagum banget sama foundernya Patagonia mereka tuh yang bisa membeli tanah segitu banyaknya terus dijadikan national park that's a huge impact on the earth sustainability suatu hari ya impian gue gue juga bisa lah something something like that wow Tessa thank you so much for being our mentor for today di sekolah sukses dan mudah-mudahan semua yang lagi nonton juga murid-murid sekolah sukses tuh bisa mendapatkan values-values dari seorang Tessa juga dan wow it's just amazing having someone yang yang punya insight begitu banyaknya juga dan mempunyai hati begitu ya besarnya juga gitu ya for not only for women Indonesia tapi for Indonesia in general gitu dan I really hope kayak apa yang lo lakuin sekarang ini impactnya bener-bener berasa banget sehingga you know pengorbanan dari pasangan lu sendiri juga it's worth it yeah hopefully my wife has done so much for this country you know so thank you banget kepada semua temen-temen sekolah sukses kita ketemu lagi di episode berikutnya bye 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 Sub indo by broth3rmax